Mantap lawan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer dan Bribka Ricky Rizal Kompak Richard Eliezer alias Barada E dan Ricky Rizal alias Bribka RR merupakan dua ajudan Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Nofrian Sheikh Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui keduanya mantap untuk melawan Ferdi Sambo dan akan menyampaikan kebenaran terkait kejadian penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam di Duren III, Jakarta Selatan. Richard Eliezer dan Ricky Rizal menyampaikan permintaan maaf kepada tim penyidik kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan karena berbohong saat memberikan keterangan awal terkait kejadian tersebut. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jika menurut anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman kalian. Saya izin meminta maaf sama komandan dan senior saya karena tidak jujur dari awal. Saya hanya mengikuti skenario dari Pak Sambo, kata Baradae pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 21 November 2022 malam. Baradae menyampaikan permintaan maafnya usai mendengarkan kesaksian dari sembilan orang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Baradae, Brip KRR, dan Kuat Maruf. Permintaan maaf serupa disampaikan oleh terdakwa Ricky Rizal yang mengakui bahwa keterangan yang disampaikan pertama kali tidak sesuai fakta. Sama sebelumnya, kami meminta maaf kepada rekan-rekan pemeriksa dari penyidik Jakarta Selatan atas keterangan yang kami berikan. Keterangan kami tidak sesuai atau tidak apa adanya saat pemeriksaan di Paminal maupun di Bares Krim, ucap Ricky Rizal. Mengomentari hal tersebut, pengacara Baradae, Roni Talapesi mengatakan bahwa kliennya meminta maaf karena telah berbohong dan melibatkan anggota Polri dari Polres Jakarta Selatan. Kepada senior, kepada penyidik juga dia sampaikan mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan yang sebenarnya, karena mengikuti skenario dari Ferdi Sambo yang di awal itu, kata Roni. Dalam kesempatan itu, Roni juga menyampaikan bahwa tidak ada yang kuat menghadapi tekanan Ferdi Sambo. Hal tersebut terbukti dari keterangan salah seorang saksi yang dipotong obrolannya saat menyampaikan pertanyaan kepada Baradae. Terkait dengan posisi Richard Eliezer, dijelaskan bahwa ketika salah satu saksi coba menanyakan kepada klien kami, tetapi dipotong oleh saudara FS, ini menggambarkan situasi terkait kejadian tanggal 8, ada tekanan, tutur Roni menjelaskan. Ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Rituan Soplanit selaku saksi mengatakan bahwa Ferdi Sambo memintanya untuk tidak melakukan interogasi terlalu keras terhadap Baradae Richard Eliezer atau Baradae. Kanit saya, persis saya di situ dan kanit saya, dia melakukan interogasi terhadap Baradae. Kemudian, Pak FS saat itu datang, kemudian menyampaikan untuk ditanyakan jangan terlalu keras-keras, kata Rituan ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta. Rituan mengakui terdapat penekanan dan larangan dari Ferdi Sambo untuk tidak menginterogasi Baradae terlalu keras. Selain itu, ia juga mengakui bahwa selama dirinya bertugas di Reserse, ini adalah pertama kalinya terdapat intervensi ketika melakukan olah TKP. Memang dari penanganan awal, memang yang tadi, saya bilang di TKP tidak boleh rame-rame dan ada beberapa penyidik, ucap Rituan. Dalam kesempatan tersebut, Rituan Soplanit juga sempat menerangkan bahwa selain jasad Nofrian Syah Joshua alias Brigadir J, yang pertama kali ia lihat saat tiba di TKP adalah Ferdi Sambo. Kuat maruf, di sisi lain, ia lihat berada di garasi. Selizer saat itu, saya lihat pada saat saya mau pulang, baru ketemu di pintu dapur, kata Rituan.